Bapak Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Rusmin Senawan Silondae, resmi mendapat rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Konawe Selatan. Rekomendasi ini diserahkan pada Jumat 17 Juli 2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum, Ermalena, dan Sekretaris Jenderal Asrul Sani. Dengan berkoalisinya tiga partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan, maka pasangan Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondae dipastikan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada September mendatang. Usai menerima rekomendasi, Rusmin Abdul Ghani akan segera melakukan konsolidasi pemenangan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara dan Dewan Pimpinan Cabang Konawe Selatan. Demikian juga dengan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara Senawan Silondae menjelaskan, ia telah siap bersaing pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020. Tim Liputan, MacDot TV